Perusahaan dagang sendiri ada ciri-cirinya. Yang pertama, pendapatan utamanya itu dari penjualan barang dagangan. Jadi, pemasukannya itu hasil dari ngejual dagangannya. Terus, ciri yang kedua itu, gak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Jadi, perusahaan dagang itu cuma ngambil, terus langsung dijual lagi. Next, yang ketiga, di akuntansinya itu ada akun persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa, gak ada tuh persediaan barang dagang. Contohnya, perusahaan baju. Berarti, persediaan barang dagangnya ya berupa baju jadi. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Misalnya kayak reseller. Reseller kan gak bikin produk. Dia cuma beli dan nyalurin lagi dari produsen ke konsumen. Nah, si reseller ini berarti perantara dari produsen ke konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli sama barang yang dijual itu gak ada perubahan. Jual tepung ya jual tepung aja. Gak diubah jadi apa-apa lagi. Terakhir, tujuan utamanya itu nyari laba alias keuntungan. Dengan cara jual dagangan dengan harga yang lebih tinggi dibanding sama harga belinya. Misalnya, kamu seorang reseller masker kain. Kamu beli dengan harga produk per visisnya Rp 5.000. Terus kamu jual lagi ke konsumen Rp 7.000. Berarti, kamu dapet untung Rp 2.000 per maskernya. Bakti Fight Terima kasih telah menonton